Septya Siregar ungkap bahwa dirinya mengetahui kalau putra Siregar suaminya telah berselingkuh selama lebih dari satu tahun. Apakah ini karma untuk Septya? Pernah ke rumahnya sih, kalau bisa diselesaikan baik-baik. Karena saya nggak mau keributan ya. Nggak mau keributan, kamu maunya gimana? Nah, tapi pas ketika saya di sana, ya justru saya malah disuruh pulang. Mungkin saya udah nggak bisa nahan ya. Sementara dia harus ngelindungin orang lain, bukan saya yang dilindungi. Ada, dia bilang, kalau itu yang buat kamu puas yaudah, lakuin aja, dia bilang. Tapi anak-anak kita yang bakal jadi korban. Iya, anak-anak kita bakal jadi korban. Tapi penyebabnya ya karena kamu nggak bisa nahan diri kamu. Saya juga nggak bisa nahan diri saya karena saya harus mikirin anak-anak saya. Kerja, saya harus kerja sekarang.